Hai TV, hai E-Wars, ketemu lagi sama gue, Agus Blankon. Nah, kali ini gue lagi ada di Wapres. Gue ada di Wapres di saat sedang menghadiri sebuah acara, yaitu diskusi puisi dan musik untuk perubahan iklim. Asarinya akan lebih meriah kalau dipandu sama dua orang gila, dua orang stres yang udah lama gak ketemu, dipertemukan di sini ada dua narsis Gokil Abis. Dan kemana-mana. Yang dimana banyak musisi-musisi yang handal, kita doakan apa. Acara ini sangat penting sekali dan sangat bermanfaat sekali. Karena cuma kita ya, yang ingat kalau ini hari iklim sedunia. Pasti pas pada matau kan, apalagi adalah hari perubahan iklim sedunia. Dan paling penting adalah ternyata Bigo, Bigo ini sangat peduli. Nah, caranya adalah mereka membuat lagu, membuat lagu bertemakan tentang iklim. Alam. Tentang alam ya. Terubahan. Jadi kita untuk support, untuk peduli, gak hanya jumlah yang lain, tapi kita bisa bikin lagu. Karena waktu proses pembuatan lagunya itu, gue ikut. Waktu itu Bigo, itu observasi. Jadi ngitungin macan ada berapa, harimau ada berapa, badak ada berapa. Diseruduk sih, rama mau badak. Rama mau ada apa-apa. Sebelumnya, mohon maaf, gak buat semuanya yang lebih senior di sini. Saya cuma, itu ngapa handphone saya bunyi. Saya cuma lagi belajar. Dan mudah-mudahan, apa yang dibawakan malam ini bisa membuat kita semua berpikir untuk menjadi lebih baik untuk bumi ini. Ini carangan dari Arya Setiawan. Dia adalah guru saya. Guru dalam hal baik, juga hal buruk. Dia adalah guru saya. Di sini... Dia adalah guru saya. Saudara ini... Udam... kaki ini semakin teriris oleh panas udara dari pantulan jutaan rumah kaca oh burung-burungku pun mulai bertengger di dadaan besi karena semakin sedikitnya pohon-pohon dan bambu yang tumbuh lihatlah di sana serobong asap pabrik makin menggumpal, membentuk kumpalan menyebar ke seluruh penjuru angin, terbawa oleh umpusan angin yang semakin panas terasa berapa miliran racun dan beragam limbah industri yang kita hidup setiap hari berapa juta tahun polusi yang memotori setiap nafas kami bagaimana nasib anak-anak kami, dari kecil mereka sudah terbiasa dengan polusi kasihan anak-anak kami semakin hari semakin banyak polusi yang terhirup berkelantungan di sela-sela makanan terbawa oleh gerasnya minuman kemasan perut ini semakin lama melilit hampir semua yang kami makan mungkin terkontaminasi pesticida insektisida karbon monoksida dan entah apa lagi tapi lama-kelamaan putih ini makin terbiasa beradaptasi atau mungkin tahu diri oh kenapa air di rumah kontrakan putih ini jahat dibawa atau mungkin ini karena memang ulah kita sendiri mak aduh kok tau kali rumah kita ini itu malah kamu waktu sampah kekali oh alah tau bapak kita itu gak boleh seperti itu buang sampah kekali nanti kalau banjir gimana kita atau yang rugi alah mak jangan banyak cakap kau itu buang saja kekali oh tengok sana tetangga-tetangga kanan kiri kita buang sampah kekali bapak mereka buang sampah dikali juga berarti kita harus mengikuti udah bapak jangan buang sampah dikali ya panas hujan dan polusi apakah ini semua akan kita biarkan menjadi sesuatu yang melekat di setiap nafas setiap detik setiap menit setiap menit hari minggu bulan minggu 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 oleh polusi yang semakin hari semakin membuat kita berat minggu 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 tidak keluar tetapi racun karbon monoksida yang pekat oh mungkin kenal potnya mesti dipindah ke depan jangan di belakang supaya sang nakoda, sang super juga bisa merasakan pekatnya racun yang menghirup minggu minggah bumi ini akan semakin gudul karena ulah pola sebagai orang yang hanya mempentingkan keinginannya atau mungkin bumi ini akan bertambah pengat oleh polusi yang semakin mencengkeran bumi ini dan mungkinkah hutan yang digundul karena tak ada lagi yang tersisa bagaimana nasib-nasib primata bagaimana nasib-nasib fauna yang menggantungkan seluruh hidupnya disana oh bahaya ini bahaya bagaimana jika mereka turun jika mereka turun ke kota karena sudah sangat sempit tanah tempat mereka berlindung tidak bisa ini tidak bisa dibiarkan oh alangka indahnya bumi ini ketika kita sadar bahwa kita semua bergantung padanya sudah seharusnya kita menjaga merawat dan juga melestarikan keberadaannya sehingga bisa ku dengar kembali kecawan buruk sehingga umbul dari besiknya air tapi kapan 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 semua tergantung kepada kita kapan 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 kita memperdiri dengan bibit kita sendiri kapan kita memelihat generasi kita tumbuh menjadi generasi yang bebas dari polusi bebas dari kotornya air bebas dari pestisida semoga semoga kapan oke tidak bisa membuat kalian semakin cerdas akhir kata gue Agus Blankon undur diri sehingga kita beri kita beri sehingga kita beri Terima kasih.